Terusan Ketiga Api di Bukit Menoreh, Kemelut Lembah Merapi Merbabu, karya Arief Usman. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-74. Selamat mendengarkan. Persoalan makan di barak memang menyisakan kelakar-kelakar yang kadang menyegarkan perasaan bagi para prajurit yang setiap hari bergulat dengan peluh baik dalam latihan maupun tugas. Mungkin karena bosan setiap hari dan setiap saat datang prajurit yang menanyakan lauk makan hari ini, juru masak selalu mengatakan jawaban yang sama setiap harinya dan jawaban itu pun menjadi bahan gurawan bagi para prajurit lainnya. Kilurah, aku memanggilmu karena ada tugas khusus untukmu, kata Kipatih Mandaraka kemudian. Sendika Kipatih, sambut Kilurah Adiwaswa, kini dengan wajah bersungguh-sungguh. Tetapi sebelumnya aku ingin menyerahkan sesuatu kepada Kitu Menggung. Agung Sedayu sedikit terkesiap karena tiba-tiba Kipatih justru menyebut namanya. Ia sempat memandang wajah patih sepuh itu dengan pandangan mata bertanya. Kipatih hanya tersenyum lebar, tangannya memberi isyarat kepada seorang abdi dalam yang duduk agak jauh dari mereka. Tentunya kau akan berangkat ke lembah itu membutuhkan perbekalan. Bukan begitu Kitu Menggung, bahkan perbekalan itu akan sedemikian banyaknya sehingga mungkin menoreh akan terperosok dalam jurang kesulitan jika seluruh perbekalan harus diambil dari persediaan yang ada di tanahnya. Sendika Kipatih, jawab Agung Sedayu mengerti tujuan dari kata-kata Kipatih. Tidak lama kemudian, dua orang abdi dalam membawa sebuah peti yang cukup berat sehingga harus dijinjing dua orang. Peti itu diletakkan di hadapan Kipatih dengan hati-hati kemudian tutupnya dibuka. Sekar mirah nyaris membelalak melihat tumpukan uang perak, emas bahkan beberapa butir permata yang memenuhi isi peti tersebut. Jumlahnya pastilah beratus-ratus keping. Semoga uang ini bisa menutupi nilai perbekalan yang bakal dihisap oleh peperangan yang mungkin terjadi sehingga menoreh. Matesih dan sangkal putung tidak terjerumus dalam kesulitan yang justru membuat kawula alitnya menderita. Bawalah peti ini beserta isinya dan gunakan dengan bijaksana, Kitu Menggung. Sendika Kipatih, jawab Agung Sedayu dengan bibir bergetar, begitu pula perasaannya. Sungguh ia belum pernah menerima seperti harta yang sedemikian banyaknya. Hatinya tergetar bukan karena permasalahan nilainya, tetapi lebih kepada kewajibannya untuk menggunakan harta tersebut sebaik-baiknya untuk melindungi kejayaan Mataram beserta kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keping yang telah ia pergunakan nantinya. Nah, Kilurah, tugas telah menantimu. Engkau harus kembali menyusupkan Kitu Menggung keluar dari kota raja tanpa diketahui siapapun secepatnya karena Kitu Menggung harus berada di menoreh sebelum gelap, ucap Kipatih memberi perintah kepada Kilurah Adiwaswa. Sendika Kipatih, hamba akan mempersiapkan jalurnya, jawab Kilurah Adiwaswa segera. Ampun Kipatih, sebenarnya lah hamba tidak menduga akan menerima sepeti uang seperti ini. Sepertinya hamba tidak akan bisa membawanya tanpa seekor kuda. Sementara menurut hamba lebih mudah keluar dari kota raja tanpa menggunakan kuda sama sekali agar tidak menarik perhatian, selah agung sedayu. Kipatih hanya tersenyum sementara Kilurah Adiwaswa pun termangu-mangu karena menyadari kemungkinan tersebut kuda dengan sebuah peti di punggungnya yang tentu akan sangat menarik perhatian para penjaga gerbang. Terlepas bahwa yang akan melewatinya adalah prajurit Mataram sendiri, mereka tentu akan bertanya-tanya dan memandangi orang yang lewat dengan seksama pula. Apakah engkau bersedia menerima tugas lain Kilurah? Tanya Kipatih lagi. Tentu, Kipatih, jawab Kilurah Adiwaswa tanpa ragu. Maka menjadi tugas mula esok hari untuk membawa peti ini sampai selamat tiba di menoreh. Bawalah beberapa kawanmu ke sana. Selanjutnya kau boleh ikut pasukan Kitu Menggung Kelembah Merapi Merbabu. Kau akan menjadi penghubung khusus bagi kepatihan dan pasukan Kitu Menggung Agung Sedayu. Bukankah engkau sudah lama tidak melawat keluar gerbang istana? Sendikah Kipatih, jawab Kilurah Adiwaswa dengan wajah dipenuhi kegembiraan. Aku anggap tugas ini telah selesai perencanaannya dan dapat segera dijalankan. Aku menunggu laporan pertamamu dari Lembah Merapi Merbabu Kitu Menggung. Sendikah Kipatih, jawab Agung Sedayu. Sepertinya waktu semakin mendesak. Nah, silahkan laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Doaku menyertai kalian semua dalam tugas ini. Ketiga orang itu pun serentak mengangkat sembah mereka sebelum mereka undur diri dari hadapan Kipatih sambil berpamitan karena tentunya Kipatih tidak akan sempat melepas mereka berangkat nantinya. Kilurah Adiwaswa sendiri harus segera menghubungi beberapa orang hingga ia kemudian bertanya lebih dulu kepada Tumenggung Agung Sedayu. Aku harus menghubungi beberapa orang terlebih dahulu. Kitu Menggung, sepertinya Kitu Menggung harus menunggu beberapa saat sebelum perjalanan pulang bisa terlaksana. Tidak mengapa Kilurah, kami akan menunggu di Taman Kepatihan saja. Kilurah Adiwaswa menganggup, sementara Agung Sedayu beranjak ke Taman Kepatihan yang tidak berapa jauh dari tempat mereka berdiri. Sekar Mirah mengerutkan alisnya sambil mengikuti langkah Agung Sedayu. Ada beberapa pemikiran yang kembali mengisi benaknya dan Sekar Mirah bertekad menanyakannya pada suaminya di sana. Dalam pada itu di Padukuhan Samiran, pertempuran telah berlangsung sedemikian dahsyatnya. Tampak Eyang Guru dengan penuh rasa percaya diri dan kebanggaan di dalam hatinya telah melangkahkan kakinya menapak tepat di depan gerbang Samiran sebelah timur yang berhasil dikuasai oleh orang-orangnya. Selamat Guru, engkau berhasil memecah pertahanan orang-orang Mataram, kata Raden Wirasena dengan wajah sumringah sambil melangkah mendekat. Eyang Guru hanya mengangguk tipis dengan senyum kecil penuh kepuasan menghiasi wajahnya. Setidaknya keberhasilan ini akan bisa menjadi catatan yang lebih baik bagi orang-orang terahsekar sedalepen setelah kemarin mereka gagal memenuhi janji mereka mempersembahkan Putri Pedikan Matesih yang terkenal cantik jelita sebagai persembahan kepada Panembahan Agung. Belum lagi Raden Surengpati yang kini masih terbaring untuk menyembuhkan luka dalamnya setelah beradu ilmu dengan Kigedematesih cukup membuat kecewa Eyang Guru dan Raden Wirasena karena usaha mereka kembali menghadang tembok besar untuk dapat menguasai Mataram. Apakah kita hancurkan saja mereka sekarang? Guru tanya Raden Wirasena dengan tidak sabar karena melihat di kejauhan orang-orang Mataram masih terus bertempur mempertahankan jalan-jalan di Padukuhan Samiran meskipun mereka terus-menerus bergeser surut. Sepertinya tidak perlu Raden, tidak usah kotori tanganmu dengan darah orang-orang Mataram yang tidak berarti cegah Eyang Guru dengan pongahnya. Perhatian mereka terhadap pertempuran itu kemudian terpecah saat Panggraita mereka merabah langkah cepat namun halus di belakang mereka. Ah, Ki Ageng rupanya berkenan pula melihat sendiri hasil pertempuran hari ini, seru Eyang Guru dengan tujuan membanggakan diri sambil menoleh ke belakang. Ki Ageng Selagilang yang mendatangi mereka dari arah belakang hanya tersenyum masam. Aku baru melihat gerbang yang terbelah Ki Ganduru. Aku belum melihat prajurit Mataram menyerah dan menyembah di hadapanmu, cetus Ki Ageng Selagilang. Ah, kurasa itu tidak akan lama lagi Ki Ageng. Agaknya Ki Ageng cemburu dengan keberhasilanku sebagai pucuk pimpinan hari ini. Mengapa aku harus cemburu? Bukankah sejak awal aku sudah mengatakan pada kalian semua bahwa musuhku hanya agung sedayu, Mataram secara keseluruhan tidak menjadi perhatianku? Eyang Guru segera mengangguk dan tersenyum penuh arti begitu Ki Ageng Selagilang menyebutkan nama agul-agulnya Mataram. Ki Ageng, sebenarnya lah aku mendapatkan sebuah jalan untuk menuntaskan keinginanmu itu. Aku harap Ki Ageng sudi mendengarkanku kali ini, katanya kemudian dengan senyuman penuh makna tertentu. Apa yang sedang kau rencanakan ganduru? Tanya Ki Ageng Selagilang dengan kening berkerut. Ki Ageng, aku telah berbicara dengan Ki Ageng Lawang Geni. Untuk urusan agung sedayu, dia mengatakan padaku siap bekerja sama denganmu. Hei, mengapa begitu? Seru tertahan Ki Ageng Lawang Geni. Maka Eyang Guru segera menceritakan dengan singkat peristiwa yang menimpa mereka-mereka saat gagal merebut ratri dari Matasih dan pertemuan mereka dengan kawan-kawan Ki Ageng Lawang Geni yang mengabarkan kematian murid-murid Ki Ageng Lawang Geni di Menoreh. Jadi ternyata kau pun bisa gagal pula Ki Ganduru? Tanya Ki Ageng Selagilang dengan senyum mengejek. Jangan jadikan kegagalan itu sebagai perhatian utamamu, Ki Ageng. Kegagalan itu justru membuka jalan bagi kita untuk bersatu padu menggulung Menoreh, tujuan kita serupa. Lalu mengapa kita tidak meyatukan saja waktu kita untuk datang ke Menoreh bersama-sama? Tukasnya dengan cepat sambil bertanya. Aku setuju, jawab Ki Ageng Selagilang seketika. Hei, seru terkejut Eyang Guru. Tidak menyangka Ki Ageng Selagilang langsung bersedia. Mengapa kau sepertinya tidak berharap aku bersedia? Bukan begitu, Ki Ageng. Aku hanya tidak menduga kau akan langsung menyatakan kesediaanmu. Kalau menyangkut urusan dengan Agung Sedayu, aku tidak pilih-pilih waktu lagi. Kapanpun aku siap, tetapi apakah panembahan Agung akan mengizinkan kita? Itu menjadi persoalan lain, kata Ki Ageng Selagilang dengan senyum masamnya. Sebaiknya kita menghadap panembahan Agung nanti dan Ki Ageng membantuku membujuknya. Menurut Ki Ageng Lawang Geni, Menoreh menyimpan cukup banyak gadis-gadis yang tidak kalah cantik dengan Ratri, sang bunga dari mata sih. Aku yakin panembahan Agung akan tertarik mendengarnya. Aku setuju, jawab Ki Ageng Selagilang tanpa berpikir lagi. Sebenarnya lah dalam hatinya ia sedang tersenyum. Keikut sertaannya kali ini bukan bertujuan membalas dendam lagi. Ki Ageng Selagilang justru berkeinginan menyaksikan kembali bagaimana luar biasanya ilmu kanuragan Agung Sedayu yang sudah bertimbun sedemikian banyak. Begitu pula dengan perasaan yang telah bersemayam di hati kecilnya, bahwa menghadapi Agung Sedayu adalah lebih baik bagi Ki Ageng Selagilang dalam keadaannya sekarang ini. Dengan tawaran dari Ki Ganduru, justru Ki Ageng Selagilang merasa keinginannya akan lebih cepat tercapai tanpa perlu membuka kedoknya lebih dulu. Ki Ageng Selagilang sendiri sadar bahwa keberadaan Tejawulung pasti akan segera tercium oleh telik sandi panembahan Agung. Pada saat itu, kesetiaannya pada padepokan panembahan Agung tentu akan langsung dipertanyakan kembali. Marilah, kita lihat akhir dari pertempuran hari ini. Kita lihat Mataram yang akan hancur sebentar lagi, ajak Eyang Guru sambil melangkah lebih dekat ke pertempuran di hadapannya setelah meyakinkan diri bahwa kesediaan Ki Ageng Selagilang ikut ke menoreh bukanlah gurawan semata. Kali ini Ki Ageng Selagilang mengangguk ragu meskipun ia ikut pula melangkah, sebenarnya lah hatinya mulai resah melihat pertempuran hari ini. Jika pasukan Mataram kalah, itu berarti Ki Ageng Selagilang telah terperosok lebih dalam lagi kepelukan orang-orang panembahan Agung karena akan dianggap sebagai bagian dari padepokan itu tanpa berusaha mencegah kehancuran Mataram. Tetapi jika ia berbalik membela Mataram sekarang, tentu bukanlah keputusan yang kesatria pula mengingat sumpahnya. Diam-diam, Ki Ageng justru berharap ada hal luar biasa yang akan menyelamatkan pasukan Mataram hari ini. Mungkin Kanjeng Sunan sudah berkenan hadir pula di lembah ini, tentu ia dapat membuat perbedaan-perbedaan membatin Ki Ageng Selagilang mengingat pertemuan dengan Ki Ajar Minta Raga sebagai murid Kanjeng Sunan beberapa saat yang lalu. Atau jangan-jangan Prabu Hanyak Raku Suma telah menyiapkan jebakan untuk orang-orang panembahan Agung berpikir kembali Ki Ageng Selagilang sambil mengerutkan keningnya dalam-dalam. Tetapi di hadapannya justru terlihat pasukan Mataram yang mulai tercerai berai, pertempuran yang mulai berlangsung di jalanan, di antara pohon-pohon dan di beberapa halaman rumah telah memasuki perang berubuh, garis pertahanan orang-orang Mataram tidak tampak lagi, hampir setiap sudut pertahanan mereka telah disusupi oleh orang-orang yang bersetia kepada panembahan Agung. Beberapa kelompok bantuan yang berusaha melapis sisi timur Samiran terlihat tidak berdaya pula. Bahkan Ki Kuda Suraga telah terjun langsung dalam pertempuran dan berhadapan sekaligus dengan beberapa murid terpilih yang berasal dari perguruan-perguruan yang berlindung di padepokan panembahan Agung. Tetapi ternyata, semuanya tidak dapat membantu terlalu banyak. Tahan, jangan bergeser terlalu banyak teriak para pemimpin prajurit Mataram bergantian berusaha terus memompa kekuatan para prajuritnya. Sementara mereka sendiri merasakan harapan mereka terlalu kecil, setiap sisi dari pertahanan Samiran mengalami tekanan berat, sementara sisi timur inilah yang paling parah keadaannya karena berhasil diterobos. Beberapa korban telah tampak bergelimpangan di jalan-jalan padukuhan dengan luka menganga, masih ada yang meregang nyawa dan berusaha menggapai-gapai dengan lemahnya. Tetapi terkadang, orang-orang panembahan Agung yang bengis tidak lagi mempunyai rasa kasihan, prajurit yang sekarat itu pun ditusuknya dengan senjatanya hingga nyawanya terlepas seketika. Peristiwa itu terjadi tepat di hadapan Kilurah Anjasmaya, kemarahannya menjadi memuncak melihat seorang prajuritnya gugur dengan cara yang cukup keji. Sementara di dekatnya seorang lagi prajurit Mataram menjerit saat isi perutnya terburai ke tanah terkena sabetan pedang lawannya. Setan alas teriak Kilurah Anjasmaya dengan marahnya. Tetapi apalah dayanya sekarang, sang lurah prajurit pun sudah dalam keadaan lemah setelah peristiwa tadi malam, ia sendiri terus-menerus bergeser surut. Kilurah Anjasmaya tidak lagi melawan putut Talangwani. Putut dari padepokan Sabta Dahana itu sudah menghilang semenjak bertempur dengan Kilurah Jalawrasta. Sementara kawannya itu pun tidak tampak lagi. Mereka telah berpisah jalan saat pasukan Mataram mulai terdesak ke jalan-jalan sebelah dalam dari pertahanan Samiran. Sorak-sorai dan caci maki gerombolan dari padepokan Panembahan Agung itu pun semakin keras terdengar dari segala sisi. Sepertinya mereka merasa telah dapat menguasai keadaan di sisi Timur Samiran. Keadaan prajurit Mataram di sisi itu sudah sangat gawat sekarang. Mereka telah terkepung dan kini dalam keadaan genting serta berada di ujung tanduk. Orang-orang Panembahan Agung tentu tidak akan menunjukkan belas kasihan mereka. Mereka sudah menunjukkannya dengan membunuh siapa saja yang terluka. Bahkan tidak segan untuk memenggal mereka yang sudah mati hanya untuk dijadikan tontonan. Kilurah Anjasmaya masih meneriakan beberapa perintah terakhir dengan suaranya yang parau sebelum lurah prajurit yang tangguh itu jatuh ke tanah terkena tendangan yang sangat telak di lambungnya. Pedangnya terlempar entah kemana sementara lawannya yang bertubuh gemuk dan bersenjata canggah tertawa terbahak-bahak menyaksikan akhir dari perlawanan lurah prajurit Mataram itu. Tataplah langit terakhir kalinya lurah prajurit setan aku akan memisahkan kepalamu dari pundakmu teriak lawannya itu sambil memungut pedang kilurah Anjasmaya yang tadi terlempar. Kau akan mati dengan pedangmu sendiri, ancam orang itu lagi dengan suara mengerikan sambil memutar-mutar pedang di tangannya dan mendekati kilurah Anjasmaya yang sudah tergeletak tak berdaya. Lurah prajurit itu belum mau menyerah. Dengan sisa tenaganya ia merayap bangkit, tetapi memang kilurah Anjasmaya telah lelah luar biasa sehingga tubuhnya kembali terjerembab ke tanah sebelum sempat menegakkan dirinya. Perasaannya pun menjadi pasrah meskipun tak rela bahwa pengabdiannya kepada Mataram akan berakhir di hari itu. Tetapi saat lawannya itu mempersiapkan pedang untuk mengakhiri hidup sang lurah prajurit, Mereka dikejutkan oleh suara derap kuda yang cukup banyak dan berasal dari dalam padukuhan. Dalam hitungan sepenginang sirih, sisi timur Samiran yang sudah tercabik-cabik digemparkan oleh sejumlah penunggang berkuda yang berderap membelah jalan utama padukuhan Samiran sambil mengacungkan senjata-senjata telanjang mereka. Pasukan berkuda Mataram, syukurlah, desis kilurah Anjasmaya sambil merayap bangun dengan gemetar, sementara lawannya yang tadi hendak menyudahi nyawanya telah melompat menjauh untuk membantu kawan-kawan yang terguncang oleh serbuan mendadak para penunggang kuda dari Mataram. Dengan cepat para penunggang kuda itu membuyarkan kepungan orang-orang panembahan agung sehingga kawan-kawan yang semenjak tadi telah terdesak sedemikian hebatnya dapat bernapas lebih lega. Bukan hanya itu, ternyata di belakang sepasukan berkuda itu pun telah muncul cukup banyak prajurit Mataram lain dengan membawa pertanda ciri-ciri yang agak berbeda dan segera melibatkan diri dalam pertempuran. Kilurah Anjasmaya tentu saja segera mengenali asal para prajurit Mataram itu. Pasukan Mataram yang berkedudukan di Karang Awen, syukurlah, berarti bantuan dari Tumenggung Upasanta benar-benar telah tiba, desis lirih Kilurah Anjasmaya dengan penuh kelegaan. Tetapi kedatangan pasukan bantuan itu tentu tidak menyenangkan semua pihak. Eyang Guru yang merasa kemenangan sudah hampir diraihnya di sisi tersebut justru berteriak marah demi melihat orang-orang yang dipimpinnya terguncang hebat oleh serbuan mendadak pasukan berkuda itu. Gila, setan alas dari mana mereka mendatangkan pasukan yang masih tampak segar itu, seru marah Eyang Guru. Guru, jika saja semenjak tadi kita sudah melibatkan diri, Mataram sudah lama kita tumpas di sisi ini, geram Raden Wirasena tak kalah terkejutnya. Kita belum kalah Raden, marilah, kita cicipi segarnya darah para prajurit Mataram sekarang juga, geram Eyang Guru dengan kemarahannya sambil menoleh kepada Ki Ageng Selagilang yang hanya termangu-mangu. Kau akan berdiam diri saja, Ki Ageng, tanya Eyang Guru kemudian. Musuhku hanya Agung Sedayu, aku tidak berminat dengan orang Mataram lainnya. Lagi pula, apa tidak berlebihan jika seorang Linui seperti dirimu justru berhadapan dengan prajurit rendahan? Aku tidak peduli sekarang, aku melihat ada beberapa senapati Mataram yang cukup mumpuni di sana, aku butuh kemenangan saat ini juga. Terserah mula, aku tidak ikut campur, bagiku, membunuh prajurit berpangkat rendah hanya akan mengurangi wibawaku saja, jawab Ki Ageng Selagilang tak acuh meskipun sebenarnya jantungnya telah berdebar dengan keras. Jika Eyang Guru terjun ke pertarungan, kemungkinan besar pihak Mataram akan mandi darah dalam waktu beberapa saat saja, akan sulit sekali mengimbangi ilmu kanuragan Eyang Guru. Sementara Ki Ageng Selagilang mulai bisa mengira-ngira bahwa kekuatan Mataram yang ada di Samiran tidaklah terlampau ngegirisi seperti perkiraan mereka semula. Terbukti dalam penyusupannya kemarin malam, ia tidak mendapatkan halangan berarti, maka Ki Ageng Selagilang harus berpikir keras berusaha mencari kemungkinan untuk mencegah Eyang Guru dan Raden Wirasena terjun dalam pertempuran. Persetan, desis Eyang Guru. Hampir saja Eyang Guru menerjang maju dan melibatkan diri, tetapi secara mengejutkan, tiba-tiba terdengar suara bende yang dibunyikan berkali-kali dari arah perbukitan yang ada di luar padukuhan Samiran. Eyang Guru tertegun menyadari bahwa bende itu adalah isyarat yang diberikan oleh Panembahan Agung agar seluruh sisi menarik mundur serangannya sesuai dengan kesepakatan isyarat mereka sebelumnya. Gila, apa maunya orang tua pikun itu? Teriak Eyang Guru semakin marah menyadari bahwa Panembahan Agung justru memerintahkan pasukannya mundur di saat-saat yang menentukan. Panembahan Agung menyuruh kita mundur ganduru, ucap Ki Ageng Selagilang. Aku tahu, tapi aku tidak peduli, aku tidak mau melepas kemenangan yang ada di depan mata sergah Eyang Guru. Hei, jangan hanya melihat dari satu sisi saja, bisa jadi di sisi timur ini kau hampir meraih kemenangan. Tetapi sisi lain justru mungkin sedang kewalahan, kata Ki Ageng Selagilang dengan senyum masam dan perasaan lega karena Eyang Guru tertahan untuk melibatkan diri. Eyang Guru masih mengucapkan sumpah serapahnya, tetapi sekali lagi, bende dibunyikan sehingga perasaannya semakin goyah. Seorang penghubung kemudian datang berlari-lari Eyang Guru, Panembahan menarik mundur seluruh sisi, ucapnya penghubung itu dengan napas memburu. Gila, apa yang diinginkannya, pasukan Mataram mendapat bala bantuan dari utara. Sekelompok pasukan berkuda yang kuat telah menerobos sisi utara dan melapis setiap sisi pertahanan di padukuhan ini. Gila, gila, apa kerja para pengawas, mengapa pasukan bantuan itu tidak diperkirakan sebelumnya? Aku tidak tahu Ki Ganduru, tetapi perintah Panembahan Agung jelas, semua sisi harus mundur sekarang. Ki Ageng Selagilang hanya tertawa pendek, dengan ringan ia melangkah menjauh meninggalkan pertempuran. Marilah Ganduru, bagaimanapun, kita telah menjadi kaki tangan Panembahan Agung, kita harus mematuhinya, ujarnya dengan suara getir, tanpa menoleh Ki Ageng Selagilang berjalan terus meninggalkan medan pertempuran. Eyangguru hanya dapat mengeram marah berkali-kali. Ini terakhir kalinya aku akan menyianyikan kemenangan. Sekali lagi, aku akan meraihnya tanpa ada yang bisa menghalangi geram Eyangguru dengan marah. Raden Wirasena yang mendengarnya hanya mengangguk dengan wajah teramat geram pula. Tidak lama kemudian, Eyangguru pun memberi isyarat agar orang-orang yang dipimpinnya untuk menarik diri secara perlahan. Orang-orang Mataram sungguh berlega hati melihat tekanan terhadap mereka kemudian melemah dan orang-orang Panembahan Agung beringsut mundur teratur sambil berjaga-jaga terhadap serangan mendadak lawannya. Pasukan Mataram sendiri membiarkan orang-orang Panembahan Agung mundur. Mereka hanya bergerak maju hingga batas regol padukuhan saja untuk kemudian melepaskan orang-orang Panembahan Agung yang dengan bergerombol berbalik badan menjauhi Samiran. Beberapa orang yang terluka dari pihak mereka masih sempat mereka bawa, tetapi kebanyakan yang terluka parah justru mereka tinggalkan begitu saja, apalagi mereka yang telah kehilangan nyawa. Tidak lama kemudian, para prajurit Mataram bergegas membereskan arena pertempuran sambil menolong kawan-kawan mereka. Lurah prajuritnya segera berkumpul dan menghitung prajurit yang menjadi kelompoknya, sahabat pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita terusan ketiga api di Bukit Menoreh, kemelut lembah Merapi Merbabu, karya Arief Usman, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.